Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali kembali menggelar Job Fair di Aula Kampus Tempat. Job Fair periode ke-9 ini akan digelar selama 2 hari untuk memberikan informasi kepada masyarakat Bali tentang peluang kerja di bidang pariwisata guna mengurangi angka pengangguran. Job Fair yang digelar oleh mahasiswa program studi manajemen konvensi dan perkhidmatan STP Nusa Dua Bali ini diikuti oleh 28 perusahaan di bidang hotel, villa, airline, cruise, restoran, agen perjalanan perwisata, dan lainnya dengan menyediakan lawangan pekerjaan sebanyak 7.359. Ajang Job Fair tahunan ini resmi dibuka oleh Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan Kementerian Pariwisata RI Prof. Dr. H.M. Ahmad Shah didampingi pembantu Ketua 1 STP Nusa Dua Bali, Nimade Eka Mahadewi. Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan Kementerian Pariwisata RI, H.M. Ahmad Shah menegaskan pihaknya mendukung penuh kegiatan Job Fair ini guna membantu pemerintah untuk mengentaskan pengangguran di Indonesia. Beliau juga berharap Job Fair yang dilaksanakan tiap tahunan ini mampu menjadi semacam jembatan antara job seeker atau pencari kerja dan job provider atau penyedia lapangan pekerjaan. Media untuk mengimplementasikan kerjasama antara lembaga pendidikan dengan industri. Dalam konsep yang sudah kita kenal namanya link and match, ini punya manfaat ganda. Satu untuk industri bisa disuplai tenaga kerjanya dari lembaga pendidikan, yang kedua untuk lembaga pendidikan bisa mengambil pengalaman nyata dari industri di dalam proses pendidikan. Jadi ini saya katakan tadi namanya simbiose mutualistis. Sementara pembantu ketua satu STPNB Nimade Ekamadewi mengungkapkan bahwa kendati Job Fair STPNB ini merupakan ajang tahunan namun antusiasme pengunjung atau pelamar kerja dari tahun ke tahun makin tinggi. Ajang ini juga sekaligus mempromosikan STP Nusa Dua Bali. Tujuannya sebenarnya saling terkait Job Fair merupakan kegiatan mahasiswa yang rutin dilakukan tiap tahun dan ini sudah yang kesemilan kalinya. Kemudian ada juga ikutannya berupa promosi lembaga. Makanya kita mendatangkan Bapak Deputi selaku Deputi Lembaga Perusahaan untuk bisa hadir karena kita perlu mempromosikan setidak langsung institusi ini kepada masyarakat. Ya namun terlebih dahulu kami memiliki kepada para undangan untuk berfoto. Di tahun 2015 Job Fair diikuti oleh 28 ekstribitor dengan jumlah pengunjung mencapai 3.092 dan pelamar kerja 8.740. STP NB memang memiliki komitmen besar untuk membantu mengurangi jumlah pengangguran terdidik dengan program Zero Unemployment yang salah satunya yang diwujudkan dengan menggelar Job Fair ini. Latihan Goro dan Intra